Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar Negara menangkap Nur Azim bersama teman wanitanya di sebuah kamar hotel kelas Melati. Keduanya diduga akan melakukan pesta narkoba di tempat tersebut. Dari tangan pelaku, petugas mendapati narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram. Tak hanya itu, polisi juga menyita alat isap atau bong, serta alat-alat lainnya yang sedianya akan digunakan untuk pesta sabu. Kini Nur Azim harus mendekam di dalam sel tahanan Polres Banjar Negara menunggu proses hukum selanjutnya. Sementara teman perempuannya tidak ditahan karena masih berada di bawah umur. Berdua, cuma satunya di bawah umur. Perempuan di bawah umur dan kita pisahkan, kita diversikan. Masih usia 16 tahun. Apa? Bukan. Ini sementara hasilnya kita masih pengguna, tapi masih kita korek terus sumbernya dari mana. Profesinya dia apa? Profesinya dia wiras swasta. Aku wiras swasta. Dia barang dibeli secara online atau seperti apa? Dia ranjo ya. Transfer dan ranjo. Polisi masih mendalami dan menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap apakah pelaku hanya pemakai atau termasuk dalam jaringan yang lebih besar. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Bayunur Sasongko pelaporkan untuk NET.